Intro Tempat ini sungguh indah. Di kejauhan, beberapa gadis muda melangkah di atas daun terata yang tak berujung, berjalan dari sungai hijau tua, gaun mereka semua menyentuh permukaan air. Mereka cantik dan anggun, seolah-olah mereka adalah gadis-gadis dari keluarga Dao Abadi. Memang, Danau Jadeval indah dan luar biasa, biru seperti batu permata. Meskipun mereka masih jauh, jenis spiritualitas itu sudah bisa dirasakan, mengirimkan gelombang energi abadi putih murni. Pohon kristal tumbuh di sini satu demi satu, berakar di pegunungan spiritual di sekitar danau, melepaskan cahaya murni dan jernih. Pohon-pohon ini sangat istimewa, semuanya semi-transparan, pola-pola di pohon-pohon terlihat jelas. Selain itu, warna pohon dibagi menjadi banyak jenis yang berbeda, dari ungu yang tampak seperti terbuat dari emas ungu, hingga yang berwarna merah yang cemerlang seperti cornelian. Memang sangat indah. Si Hao berhenti, menatap ke arah tanah suci ini. Orang ini sangat gemuk, hehehe. Ketika beberapa gadis muda lewat, mereka semua menutup mulut mereka, melepaskan beberapa tawa. Mereka menatap Cao Yusheng dan yang lainnya beberapa kali. Ini pertanda keberuntungan, oke, i bantah Fatih Cao. Tak lama kemudian, para wanita muda itu pergi ke kejauhan, bergerak dengan anggun. Kemudian memasuki Danau Jadeval, menginjak permukaan danau yang cemerlang, lalu terbang menuju gunung spiritual besar di depan. Ada pavilion di sana, air terjun perak dan aliran sungai, kabut putih berputar-putar, pemandangannya penuh dengan nuansa artistik. Itu empat peri keluarga Way. Itu mereka, empat phoenix keluarga Way yang legendaris. Ada beberapa kultifator yang bergerak tidak terlalu jauh dari Danau Jadeval. Usia mereka tidak terlihat begitu bagus, semuanya berusia di bawah 30 tahun. Mereka diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan identitas keempat peri itu. Banyak orang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Danau Jadeval, tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan para jenius, tetapi mereka benar-benar ingin melihat tokoh-tokoh legendaris itu, itulah sebabnya mereka datang ke wilayah luar, memperhatikan dengan saksama di sana. Empat peri keluarga Way memiliki reputasi yang hebat. Ketika seseorang mengungkapkan identitas mereka, segera terjadi keributan, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu karena mereka tidak hanya memiliki kecantikan yang menakjubkan, bakat mereka bahkan lebih luar biasa, asal-usulnya sangat hebat, membuat orang lain merasa kagum. Keluarga Way bukanlah klan manusia, melainkan salah satu dari tiga keluarga besar umur panjang di Imperial Pass, yang terisolasi dari dunia luar. Makhluk-makhluk dari sembilan surga sama sekali tidak mengetahui tentang mereka. Ini adalah warisan yang sangat misterius dan kuno. Keluarga ini memiliki empat burung phoenix di generasi ini, empat wanita cantik yang dikenal sebagai jenius luar biasa. Ketika keempatnya bergandengan tangan, mereka dapat mengalahkan semua rekan mereka. Tiba-tiba, di bawah suara gemuruh yang memekakan telinga, sebuah kereta perang perak tiba, kecepatannya terlalu cepat. Kereta itu melonjak dengan gelombang cahaya perak yang menyala seperti api, aura yang mengintimidasi beriak dari dalam kecemerlangan itu. Kereta perang lima roh. Seseorang berteriak kaget. Kereta perang ini sangat istimewa, seluruh tubuhnya bersinar, terbuat dari logam putih keperakan. Meskipun bersinar, ia juga membawa aura kuno yang berbintik-bintik, tanda-tanda yang tertinggal dari pertempuran di masa lalu. Bagian yang paling unik adalah bahwa yang menarik kereta itu bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Mereka tampak seperti lima burung layang-layang, putih keperakan dan bersinar, melebarkan sayap mereka ke udara, di dalam keanggunan itu ada jenis dominasi dan kekejaman. Makhluk-makhluk ini membawa kilau logam yang dingin, ukurannya tidak terlalu kecil. Mereka menarik kereta itu, bergemuruh lewat, kuat dan mengintimidasi. Ini adalah artefak berharga yang legendaris. Kereta perang lima roh itu maju dengan berani, kemanapun cahaya perak itu mencapai, semua musuh akan dipaksa mundur. Sebelumnya, ia telah mengukir prestasi gemilang, milik makhluk yang tak tertandingi, alat transportasi pilihannya. Ini Kihong. Kereta ini sekarang miliknya, mendapatkan perawatan makhluk yang tak tertandingi itu, pewaris generasi ini. Ada beberapa makhluk yang tak tertandingi di Imperial Pass, kultivasi mereka dalam dan tak terukur, selalu berkultivasi dalam pengasingan di altar leluhur, jarang keluar. Mereka adalah pelindung tingkat tertinggi kota. Sosok yang tak tertandingi itu menganugerahkan kereta ini kepadanya. Bagaimanapun, Kihong luar biasa, diperlakukan dengan sangat penting oleh seseorang di tingkat itu. Beberapa orang menghela nafas keheranan. Itu karena reputasi kereta perang lima roh itu terlalu besar. Lima burung perak itu tampak seperti burung layang-layang, tetapi sebenarnya mereka adalah burung vermilion. Tentu saja, ada orang yang melihat mereka sebagai phoenix sejati, hanya saja mereka tidak memiliki anak panah berbulu yang cemerlang, ketika mereka dimonikan, yang menjadi fokus adalah roh mereka, bukan bentuk luar mereka. Burung-burung itu cemerlang, tetapi warnanya tidak merah tua, melainkan terbuat dari bahan yang sama dengan kereta perang, kokoh dan tidak dapat binasa. Semua orang tahu betapa mengerikannya kereta perang lima roh itu. Sebelumnya, kereta itu telah menyerbu musuh di luar celah, membantai musuh, berkelok-kelok tanpa henti melalui pasukan besar asing, membantai mereka sampai mayat-mayat mereka menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai. Musuh akan segera menjadi ketakutan ketika disebutkan, kereta perang ini tidak dapat dihentikan. Dapat dikatakan bahwa kereta perang ini mewujudkan kemuliaan makhluk yang tak tertandingi, salah satu artefak berharga terpenting di Imperial Pass, membuat mata semua orang merah. Itu karena dikabarkan bahwa semua musuh dapat dihancurkan hanya dengan mengandalkan kereta perang ini saja, sampai-sampai pemiliknya bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Kereta perang lima roh dapat meratakan pasukan sendiri. Ini adalah artefak pembunuh yang hebat, terlebih lagi kereta yang membuat mata semua pembudidaya di Imperial Pass memerah. Ki Hong, meskipun dia bukan murid sejati dari master kereta perang lima roh, dia tetap mendapatkan bimbingannya. Kultifasinya tak terukur, dia tidak pernah menderita kekalahan. Ki Hong, penerus makhluk yang tak tertandingi, dia pasti akan bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Ki Hong juga datang. Jenis kebanggaan surga muda ini datang, tak tertandingi hingga hari ini. Prospeknya cemerlang, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh dia bisa mencapai. Sebelumnya ada rumor bahwa kereta perang lima roh menindah surga. Itu tidak sesederhana senjata biasa, hanya saja belum pernah benar-benar diaktifkan. Yang abadi mewariskannya ke Ki Hong, apa artinya ini? Seseorang berkata dengan pelan. Dengan kedatangan kereta perang lima roh, Danau Jadeval mulai bergetar hebat, cahaya hijau mengalir ke surga, memicu pemandangan tidak teratur yang mencengangkan. Di pegunungan spiritual dan kapal-kapal berharga di sekitar Danau Jadeval, banyak orang sangat khawatir. Bahkan ada beberapa yang langsung bergerak untuk menyambut tuan kereta perang lima roh. Dengan suara syua, cahaya perak menyebar, turun dari kereta perang, membentuk jalan setapat. Seolah-olah Dao Surgawi bergemuruh, membuat roh primordial semua orang di dekatnya gemetar, seolah-olah mereka menghadapi makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Kereta perang itu terlalu menakutkan. Seseorang berkata dengan pelan. Jalan besar cahaya perak terbentang di tanah. Dua makhluk berjalan keluar dari kereta perang, salah satunya suci dan murni, dikelilingi oleh api perak, seolah-olah seorang kaisar surgawi memasuki dunia ini. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, sangat luar biasa. Kepala dengan rambut panjang keemasan tersebar ke bawah, bahkan pupil matanya seperti ini, cemerlang seperti dua matahari keemasan, sangat mengintimidasi. Tubuhnya sangat kokoh, warna emas muda, seolah-olah dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Tubuh emas, namun memancarkan cahaya perak, betapa menakjubkannya pemandangan ini. Dikabarkan bahwa sejak zaman kuno, hanya individu yang paling luar biasa, beberapa individu dao abadi yang dapat memiliki penampilan seperti ini. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah Kihong, dia bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Seolah-olah seorang dewa perang kuno bereinkarnasi, mengawasi segala sesuatu di bawah langit, memandang ke bawah kemasah. Ada seseorang di sampingnya, terbungkus dalam kekacauan primal, hanya garis samar yang terlihat. Sepasang mata bersinar cemerlang seperti matahari surgawi. Ketika mereka membuka dan menutup, cahaya ilahi membelah surga, terlalu menakutkan. Jin Zhan Seseorang mengenalinya. Dia adalah pewaris yang paling penting bagi Jin Tai Jun, ahli dalam metode dunia saat ini, dikenal sebagai kebanggaan surga yang tak tertandingi dari sembilan surga di atas, kepahlawanan ilahi yang tak tertandingi. Tidak seorang pun menyangka Jin Zhan benar-benar berjalan keluar dari kereta perang lima roh. Orang bisa melihat seberapa dekat hubungannya dengan Kihong. Silakan. Kata pemilik kereta perang Kihong. Saudara Ki, silakan pergi dulu. Kata Jin Zhan. Mereka memasuki Danau Jadeval, dan kemudian melangkah ke Gunung Spiritual, banyak ahli muda keluar untuk menyambut mereka. Mereka sangat mengagumi Kihong, tidak banyak orang di Imperial Pass yang belum pernah mendengar tentang orang ini. Pada saat yang sama, Jin Zhan juga tidak bisa dipandang rendah. Dia datang dari sembilan surga, dikabarkan berjalan di garis depan metode dunia saat ini, mungkin memecahkan semua jenis legenda di masa depan, membangun jalur kultifasi hebat yang bahkan lebih luas. Saudara Ki, Anda datang. Melihat tubuh emas Anda, cahaya perak, Anda pasti menjadi lebih menakjubkan, layak menjadi penerus makhluk yang tak tertandingi. Di masa depan, Anda pasti akan mencapai puncak daubela diri, tak tertandingi di dunia ini. Seseorang berbicara. Kihong sangat tenang, tidak menunjukkan kesombongan apapun. Dia dengan rendah hati membalas kesopanan, terlebih lagi memperkenalkan Jin Zhan di sisinya kepada orang-orang di sekitarnya. Kebanggaan surga dari satu generasi, Jin Zhan, reputasi Anda mendahului Anda. Anda adalah naga sejati di antara manusia seperti yang diharapkan. Seseorang memuji. Kihong dan Jin Zhan, keduanya dikelilingi seperti bintang di sekitar bulan. Banyak kultifator muda bergerak bersama mereka. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Kata Chao Yusheng. Mereka bahkan belum melangkah ke Danau Jadeval, tetapi sudah melihat pertunjukan kemewahan seperti itu. Kereta Perang Lima Roh membawa dua orang kuat ke pertemuan terhormat, seolah-olah makhluk tertinggi sejati sedang berangkat. Semut kecil itu melengkungkan bibirnya. Dia sangat tidak puas dengan Jin Zhan, karena Jin Zhan ditunjuk sebagai menantu keluarga Wang. Orang ini menentang Si Hao, ingin mengambil tindakan untuk keluarga Wang. Menggunakan kereta Perang Lima Roh sebagai transportasi, ini benar-benar pertunjukan kemewahan, membuat para ahli generasi muda terguncang. Tetaplah tenang. Jika dia tidak memprovokasi kita, maka mari kita rukun saja, datang dengan damai dan pergi dengan damai. Kata Si Hao, tidak ingin menimbulkan keributan di sini. Dengan tekanan tentara asing dan bahaya besar menerobos perbatasan terpencil, dia tidak punya pikiran untuk repot-repot memikirkan persaingan. Bagaimana dengan wanita keluarga Wang? Mengapa dia tidak bersama dengan Jin Zhan? Fatih Chao melihat sekeliling. Dia secara alami berbicara tentang mutiara nomor satu keluarga Wang, Wang Si. Jangan repot-repot mencari lagi, dia datang. Kata Si Hao, ada dua kereta perang yang datang dari kejauhan, mengeluarkan suara ledakan. Beberapa binatang buas yang menakutkan menarik kereta perang, langkah mereka membuat langit dan bumi bergetar, bergemuruh dengan suara. Suara-suara itu menjadi semakin keras, akhirnya keras seperti guntur, membuat satu orang ketakutan. Kereta perang petir keluarga Tuogu. Seseorang berkata dengan kaget. Itu adalah dua kereta perang ungu emas. Mereka tiba satu persatu, keduanya bermandikan petir. Kilatan demi kilatan listrik menyambar keluar, sangat menakutkan. Tuogu Yulong, naga sejati keluarga Tuogu. Seseorang berkata pelan, menata pria di kereta pertama, merasa sangat takut, tidak berani memprovokasi orang ini. Keluarga Tuogu adalah salah satu dari tiga keluarga umur panjang yang hebat di Imperial Pass. Keturunan dari seorang yang benar-benar abadi, di dalam diri mereka mengalir darah yang abadi. Jumlah penduduk mereka tidak banyak, tetapi klan mereka sangat kuat. Ini terutama terjadi pada Tuogu Yulong, yang dikenal sebagai naga sejati klan ini, kekuatannya menantang surga. Usianya baru dua puluhan, tetapi kultivasinya telah mengejutkan masa lalu dan masa kini di usianya. Tuogu Yulong berdiri di kereta perang petir pertama sendirian, menghadap angin, rambut ungu panjangnya berkibar-kibar, matanya seperti kilat, melepaskan cahaya ungu, membuat jiwa semua orang gemetar. Ini adalah ahli muda yang luar biasa, sangat terkenal di Imperial Pass. Keluarga Wei memiliki empat burung phoenix, sementara keluarga Tuogu memiliki seekor naga, membentuk kontras. Di belakang kereta perang petir ini ada kereta kaisar lain, diatasnya ada dua wanita, salah satunya mengenakan pakaian merah terang yang memancarkan cahaya petir, seperti mawar merah menyala, sangat memukau. Ini tepatnya adalah adik perempuan Tuogu Yulong yang bernama Tuogu Luoyan, kecantikannya bahkan memikat burung dan binatang buas, sangat cantik. Di sampingnya ada wangsi, pakaian seperti salju berkibar-kibar, berdiri di atas kereta perang petir, seolah-olah dia akan menunggangi angin dan naik ke keabadian. Tidak heran dia tidak berdiri bersama dengan Jin Han, ini adalah serangan bercabang dua. Chao Yusheng berkata pada dirinya sendiri. Jin Han datang bersama Ki Hong di kereta perang lima roh, sementara wangsi berjalan bersama keluarga Tuogu. Apakah mereka bergerak sendiri-sendiri, mencoba menarik dua pewaris agung, mencoba membawa keluarga berumur panjang lainnya ke kapal mereka? Orang-orang ini ingin membentuk aliansi, kita harus berhati-hati. Kata semut bertanduk surgawi. Tidak masalah. Jika seseorang mencapai keabadian, maka itu akan cukup untuk meratakan dunia ini. Jika ada perubahan besar yang terjadi di masa depan, yang terpenting adalah kekuatan individu seseorang, tidak peduli berapa banyak domba yang ada, itu tetap tidak akan cukup untuk menghadapi seekor singa. Kata Si Hao. Kemudian, mereka melihat Raja Langit Kecil duduk di atas seekor binatang purba, memasuki Danau Jadeval, menerima salam dari banyak orang. Kemudian, Sutuo Agung, Kigu, Lansian, dan yang lainnya juga tiba, begitu pula lebih banyak orang yang datang. Ada beberapa orang yang tidak mereka kenal, semuanya adalah kultifator muda dari Imperial Pass. Si Hao dan Cao Yusheng melangkah maju, memasuki Danau Jadeval di sepanjang sungai, menginjak perahu kecil. Riak menyebar keluar. Di sekeliling danau, ada banyak gunung spiritual. Gunung itu megah dan indah, kabut putih berputar-putar di sekitarnya. Bunga iris dan anggrek tumbuh, penuh dengan spiritualitas, seolah-olah gunung abadi kuno terletak di sini. Ada beberapa orang lain yang juga memasuki Danau Jadeval, karena sudah hampir waktunya. Selama periode waktu ini, beberapa kereta perang dan binatang suci muncul satu demi satu, membawa para jenius muda ke sini. Semakin banyak orang datang untuk pertemuan besar para raja muda dari berbagai klan ini. Uh, ada berita yang sangat mengejutkan. Mungkin benar-benar ada orang dari wilayah terlarang di sini. Sepertinya aku melihat orang memasuki Imperial Pass, aku bertanya-tanya apakah mereka datang setelah menerima undangan. Seseorang menyampaikan informasi ini memicu keributan besar. Semua orang menjadi terkejut. Benar-benar ada makhluk yang meninggalkan wilayah terlarang, tiba di Imperial Pass? Seberapa mengguncang bumi ini? Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak ada yang tahu seperti apa mereka sebenarnya. Pada saat itu, ini menjadi titik fokus diskusi. Banyak orang bersemangat. Jika bahkan makhluk dari wilayah terlarang sembilan surga datang, maka itu benar-benar akan menjadi pertemuan terhormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hong! Tepat pada saat ini, gelombang cahaya melonjak dari Danau Jadeval, menyerbu ke surga. Sebuah pulau hijau berkilau muncul, dikelilingi oleh tirai cahaya, mencegah air memasuki pulau itu bahkan ketika berada di dasar danau. Ada sebuah pulau di Danau Jadeval, sekarang muncul. Bagi para kultifator, pulau yang mengambang di langit atau tersembunyi di bawah air bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, pulau ini agak aneh, diduga sebagai sisa-sisa dewa sejati, seorang abadi yang sebelumnya tinggal di sini. Itu karena sekarang, mereka sudah tidak dapat menemukan tempat tinggal gua, hanya beberapa puing dan kehidupan tanaman hijau yang tersisa. Namun, itu masih sangat menawan. Itu karena helai demi helai energi abadi dilepaskan tepat dari pulau ini. Ada desas-desus bahwa bahkan sepotong logam biasa, ketika diutak atik oleh dewa sejati, juga bisa diubah menjadi harta karun. Itulah sebabnya karena dewa sejati tinggal di sini, bahkan jika tidak ada yang tertinggal, masih akan ada aura abadi yang menyelimuti tempat ini. Sekarang saatnya, pertemuan para jenius dimulai. Semua orang masuk ke pulau ini satu demi satu. Tidak diragukan lagi, kereta perang lima roh menarik perhatian besar. Segera ada sekelompok besar orang yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, Raja Langit Kecil, Sutuo Agung, Tuo Guyulong dan yang lainnya juga menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh banyak orang. Ada pun empat phoenix keluarga Wei, bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Kultifator wanita cantik jauh lebih populer daripada pria. Ada sekelompok pahlawan muda yang berkumpul di sini, dengan antusias memanggil mereka. Benar-benar ada banyak orang. Kata semut bertanduk surgawi. Hah? Itu kamu? Ketika seorang kultifator melihat semut bertanduk surgawi, wajahnya langsung menjadi pucat. Justru orang yang menyampaikan pesan itu, dia masih ingat betapa mengerikan cara bicara semut kecil ini, bahkan menyebut Wang Abadi sebagai anak kecil. Jika benar-benar mengatakan sesuatu yang melewati batas di sini, maka itu benar-benar akan sangat mengerikan. Ah, kamu datang juga. Sial! Tepat saat dia mundur, dia melihat Chao Yusheng, urat nadi muncul di dahinya. Dia berbalik dan segera pergi, karena dia telah dipukuli oleh Fatih Chao tiga hari yang lalu. Pulau Jadeval sangat indah, rumput hijau seperti bantal, pohon-pohon indah hijau dan rimbun. Mata air suci melonjak, obat-obatan ajaib melepaskan cahaya warna-warni, aroma obat menyerbu lubang hidung, membuat orang mabuk. Apa yang kalian semua panik? Kalian menabrakku. Seorang anak muda memarahi, utusan, itu. Maaf, tadi. Baru saja apa? Orang-orang yang tidak menerima undangan juga datang. Kata utusan itu. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Fatih Chao. Siapa yang berani? Apakah kamu mencoba membuat keributan di pertemuan terhormat ini? Pemuda berambut ungu yang bertugas menjaga ketertiban segera mengambil langkah besar ke arah Chao Yusheng. Ketika dia tiba di hadapannya, dia berteriak, ya kamu pergi, segera. Chao Yusheng menatapnya dengan jijik, berkata, ya apakah kamu mencari pemukulan? Kamu berani membentak tamu terhormat? Buka mata anjingmu dan lihat, apa ini? Sambil berbicara, dia melambaikan undangan di tangannya. Orang yang datang menjadi curiga, menatap utusan itu. Minta maaflah pada orang tua ini. Memangnya kenapa kalau aku tidak punya undangan? Tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih sopan? Minta maaflah. Kata Chao Yusheng. Dia benar-benar tidak punya undangan, itu milik orang lain. Utusan itu berkata dari tidak jauh. Apakah kau mencuri undangan orang lain? Pemuda berambut ungu yang menjaga ketertiban itu meninggikan suaranya. Di sekitarnya, ada beberapa orang yang langsung menoleh, karena keributan di sini menjadi sedikit lebih besar. Banyak orang terkejut. Ternyata ada seseorang yang berani menimbulkan masalah di sini? Aku tidak mencuri milik orang lain, itu milik temanku. Kata Chao Yusheng. Tidak masalah, bahkan jika temanmu tidak datang, dia tetap tidak bisa memberikannya padamu. Jika kamu tidak memiliki undangan, maka kamu tidak bisa naik ke pulau itu. Pemuda berambut ungu itu sangat ketat, menganggap Chao Yusheng tidak sedap dipandang. Benarkah? Namun, aku melihat bahwa setelah Jin Zhan dan Wang Si tiba, ada orang lain dari keluarga Jin dan keluarga Wang yang datang. Aku menolak untuk percaya bahwa satu klan akan menerima dua undangan. Chao Yusheng memperlihatkan senyum dingin. Setelah dia datang, dia melihat paman kecil Jin Zhan, Jin Zifei datang, juga sepupu wangsi yang lebih tua yang datang. Kamu? Ya pemuda berambut ungu itu sedikit kesal, karena memang ada beberapa orang yang datang dengan orang yang dikenalnya, apalagi tidak hanya beberapa dari mereka. Benar? Orang tua itu? Usianya sudah tua. Genius muda apa? Kamu tidak mengusirnya, tetapi malah datang untuk membuat keributan di sini. Chao Yusheng menunjuk Jin Zifei, seseorang yang baru saja bertarung dengan Si Hao, ahli keluarga Jin yang tunggangannya direbut. Ia kemudian berkata, Ya apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah makhluk tertinggi nomor dua di generasi muda dunia saat ini? Orang yang akan menguburku adalah nomor satu, sedangkan aku adalah nomor dua. Sambil melihat penampilannya yang cerewet, pemuda berambut ungu itu tertawa dingin dan berkata, I bagaimanapun, kau tidak baik, tidak bisa masuk. Kau tidak memiliki kualifikasi. Mengapa mereka bisa masuk? Chao Yusheng menunjuk keluarga Wang dan orang-orang keluarga Jin, serta beberapa orang lain yang tidak memiliki undangan. Mereka adalah kebanggaan surga dari keluarga umur panjang, orang-orang yang membawa mereka cukup untuk menjadi penguasa di bawah langit. Pemuda berambut ungu itu mengejek. Jelas bahwa gangguan di sini sekarang hebat. Tempat ini menjadi sunyi, banyak orang melihat kesekeliling. Itu, Fatih Chao. Seseorang berkata dengan pelan, Ada kultifator dari sembilan surga di atas yang mengenalinya, mengetahui bahwa ia dekat dengan Sihau. Mereka merasa seperti sekarang lemak ini terprovokasi, Wang pasti akan muncul. Kualifikasi apa yang dibutuhkan? Tepat pada saat ini, Sihau berjalan dari belakang, menata pemuda berambut ungu di depannya. Pada saat ini, beberapa orang mengenalinya, misalnya, Great Sutuo, Dewa yang diasingkan, keturunan pelindung Duguyun, Kigu, dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang akrab dengannya, saat ini menganggu ke arahnya, mengirim salam mereka. Siapa kamu? Pemuda berambut ungu itu bertanya. Utusan itu buru-buru bergegas, mengucapkan beberapa kalimat pelan ke telinganya. Pemuda berambut ungu itu segera melebarkan matanya, menghirup udara dingin. Ini sebenarnya Huang, dia sekarang secara pribadi berurusan dengannya. Ada kesalahpahaman. Karena Kakashi datang, maka wajar saja kalau kau membawa satu atau dua teman. Ekspresinya tampak canggung. Siapa sebenarnya orang itu? Itanya seseorang, merasa sangat tidak puas. Tepat pada saat ini, keributan melanda. Pemilik kereta perang lima Rocky, Hong berjalan mendekat. Dari jauh, dia berkata sambil tersenyum, Eh apakah ini kakak sih? Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Bisa bertemu sekarang, sungguh menyenangkan. Menyenangkan. Semua orang terkejut. Pewaris makhluk yang tak tertandingi, Ki Hong, benar-benar menyapa orang ini secara langsung, begitu sopan kepada pemuda yang lembut dan tampan ini. Itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Belum lama ini, sekelompok orang menyambut Ki Hong, mengelilinginya, tetapi sekarang, dia malah menyapa yang lain. Ternyata kau huang. Kita bertemu di tengah jalan. Penampilanmu begitu lembut dan cantik, tetapi prestasi pertempuranmu begitu luar biasa. Dalam imajinasi kami, kami pikir kau akan memiliki tiga kepala, enam lengan, kepala macan tutul, dan mata bundar. Empat Phoenix keluarga Wei berjalan mendekat, seorang wanita muda di antara mereka terkikik. Semua orang terkejut. Bahkan keempat wanita muda jenius itu datang untuk menyambut pemuda itu, mencoba mendapatkan persahabatannya, bersikap sopan seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Haha, Wang, seseorang yang bangkit melalui satu pertempuran, membunuh sepuluh raja asing di perbatasan langit merah besar, mengejutkan dunia di bawah langit. Akhirnya kita bertemu hari ini. Tua Gu Yulong dari keluarga umur panjang berjalan mendekat, kepalanya yang berwarna ungu berhamburan ke bawah, kekuatan ilahi melonjak saat dia berjalan mendekat. Bahkan dia datang, ini secara alami membuat pikiran semua orang bergetar, wajah pucat. Pada saat yang sama, semua orang akhirnya tahu siapa yang datang. Tua Gu Yulong mengucapkan namanya, itu adalah Huang. Si Hao terkejut, tidak menyangka orang-orang ini mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Umur panjang 4 Phoenix keluarga Wei adalah satu hal, bagaimanapun juga, tidak ada konflik kepentingan, tetapi Qi Hong yang memiliki kereta perang lima roh dengan jelas mengundang Jin Zhean untuk berkuda bersamanya. Sementara saudara perempuan Tua Gu Yulong menemani Wang Xi, cukup dekat satu sama lain, jadi mengapa mereka memperlakukannya dengan sopan sekarang? Tempat ini meletus dengan suara gaduh. Para kultivator dari sembilan surga secara alami mengenali Si Hao. Tetapi banyak makhluk di Imperial Pas belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya mengerti, melihat orang ini sendiri. Semua mata mereka terbakar, merasakan keterkejutan dan kegembiraan. Surga, dia adalah Huang itu. Aku datang bersamanya, tidak sejauh itu. Aku tidak pernah berharap untuk melakukan sebagian besar perjalanan bersamanya. Saudara si, saya benar-benar merasa sangat kagum padamu. Dalam pertempuran langit merah besar, kamu membawa kejayaan besar bagi pihak kita melalui pembantaian, membuat semua orang melepaskan gelombang kebencian yang terpendam. Saya selalu mendengar tentangmu, tetapi tidak pernah bertemu denganmu, sungguh pertemuan yang beruntung hari ini. Sejumlah besar orang mengelilinginya, begitu penuh sesak sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Suasananya sangat berisik. Bahkan ada beberapa wanita muda yang matanya menyala dengan penuh gairah, menatap si Hao. Imperial pas terletak di bagian paling depan wilayah ini, terus-menerus menghadapi ancaman dari pihak lain. Tidak ada yang mengerti betapa mengerikannya makhluk-makhluk di pihak itu selain mereka. Terus-menerus membunuh sepuluh raja, bagi mereka, itu hanyalah legenda. Tempat ini meletus dengan suara berisik, banyak pembudidaya mengelilinginya. Tentu saja, tidak semua orang berteriak dengan begitu antusias, misalnya, Jin Zhan duduk di sana, tidak bergerak sepanjang waktu, atau Wang Xi, pakaian putihnya lebih murni dari salju, sangat dingin, tidak pernah menatap si Hao. Ada beberapa yang lain, misalnya, Raja Enam Mahkota Ningchuan dan yang lainnya yang tidak mengatakan apa-apa. Sejumlah besar anak muda berkumpul, banyak dari mereka tumbuh di Imperial Pass, tidak pernah pergi sebelumnya, jadi ini adalah pertama kalinya mereka melihat si Hao. Saudara Huang, mengejutkan perbatasan Sunyi melalui satu pertempuran. Meskipun kami lahir di Imperial Pass, sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa kami menghabiskan seluruh waktu ini untuk berkultivasi, tidak pernah bertarung dengan orang-orang terkenal di pihak lain. Namun, kami juga mendengar tentang seberapa kuat mereka. Melalui pertempuran itu, Anda membuktikan diri Anda menakjubkan di bawah langit, layak dikagumi. Seseorang berkata, sangat tulus, tidak melebih-lebihkan pujiannya. Sulit bagi si Hao untuk menggerakkan kakinya bahkan jika dia ingin. Ada sosok di mana-mana, di sekelilingnya, termasuk pria dan wanita, tetapi mereka semua memiliki ciri yang sama, yaitu bahwa mereka melonjak dengan kemudahan, saat ini berada di tahun-tahun emas mereka. Ada beberapa orang yang bertanya tentang detail pertempuran itu, beberapa orang mencoba berteman dengannya. Itu sangat antusias, memenuhi tempat ini dengan kebisingan. Wah, semut kecil ini adalah semut bertanduk surgawi yang legendaris? Seluruh tubuhnya berwarna emas, matanya besar sekali, imut sekali. Seorang gadis kecil membelalakan matanya yang indah, menatap semut di bahu si Hao. Hal ini menarik perhatian banyak orang, semuanya menatap semut bertanduk surgawi. Imut sekali. Emas, cemerlang, otak harimau berkepala harimau, sangat menawan, jkata gadis kecil itu. Usianya baru 11 atau 12 tahun, belum dewasa. Alasan dia bisa datang ke sini pasti, karena kakak laki-laki atau perempuan klannya yang membawanya masuk. Banyak orang yang terdiam. Dia hanyalah anak dari 10 iblis, yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Begitu dia menjadi gila, akan sulit bagi orang lain dengan level yang sama untuk mengendalikannya. Dia memiliki garis keturunan yang tak tertandingi. Ada pun semut bertanduk surgawi sendiri, garis-garis gelap muncul di dahinya. Disebut, imut, oleh orang lain benar-benar membuatnya kesal, membuatnya ingin menanduk gadis itu. Ketika dia mendengar bahwa dia dipanggil otak harimau berkepala harimau, garis-garis di wajahnya menjadi lebih gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berkata, eh harimau, apa itu? Bagian mana yang menyerupai raja ini? Jika kau membandingkanku dengan naga sejati, maka aku akan mengakuinya. Selain gadis kecil yang tertawa bahagia seperti bunga yang mekar, tidak ada orang lain yang berani tertawa. Ini adalah anak dari garis keturunan Vicio Sten, True Immortal, asal usulnya terlalu mengerikan. Ia masih belum tumbuh dewasa, tetapi begitu ia tumbuh dewasa, hanya surga yang tahu betapa mengerikannya ia nantinya. Ada seseorang yang berkata pelan, iku dengar selama perang kuno abadi, ada beberapa abadi sejati yang mencoba mempertahankan garis keturunan, tetapi mereka semua gagal. Hanya ada beberapa individu yang bertahan, tetapi mereka semua terluka. Saat itu, pihak asing menghancurkan akar dan cabang, tidak meninggalkan apapun dimanapun mereka pergi. Itu benar-benar masa yang gelap. Warisan para abadi sejati terputus, ahli waris dimusnahkan, sedikit yang selamat mengalami masalah, terluka parah sehingga mereka tidak dapat muncul di dunia secara normal, kondisi mereka parah. Belakangan ini, garis keturunan abadi sejati itu disegel ke dalam kekacauan primal, atau dikirim ke pembuluh darah leluhur daerah keberuntungan alami surga dan bumi, tetapi itu masih tidak efektif. Hampir semuanya punah. Mereka bahkan tidak dapat hidup cukup lama untuk memperbaiki masalah keturunan mereka. Garis keturunan yang ditinggalkan oleh semut bertanduk surgawi sangat kokoh, tanpa masalah apapun. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Saat itu, kekuatan bertarung semut bertanduk surgawi yang agung secara langsung menyamai seorang raja abadi, benar-benar tangguh, mampu mempertahankan ahli waris melalui era gelap itu. Kenyataannya, kebenaran jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Sihau sebelumnya telah mengunjungi tempat kelahiran semut kecil itu, melihat jejak yang ditinggalkan semut besar itu. Semut bertanduk surgawi dari 10 iblis membayar harga yang sangat mahal agar semut kecil itu tetap hidup. Jika bukan karena semua perhatian yang diberikannya, dengan menggunakan semua metode yang dimilikinya, bagaimana mungkin semut kecil emas saat ini ada? Seekor semut bertanduk surgawi mengikuti di sisi huang, ini membuat banyak orang iri. Jika mereka menunggu sampai semut ini tumbuh dewasa, maka ia pasti bisa melindungi klan, memungkinkannya untuk makmur. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa pihak lain tidak menerobos imperial pas. Keberuntungan saudara huang sangat besar, dibandingkan dengan Anda, tunggangan, binatang keberuntungan, dan burung dewa kami terlalu rendah. Seseorang berkata, Apa yang ingin Anda katakan? Semut kecil emas itu tidak ingin mendengar ini. Matanya langsung berbinar, hubungannya dengan si hau jelas bukan hubungan tuan dan pelayan. Orang itu langsung khawatir, tahu bahwa dia berbicara tidak pada tempatnya. Bagaimana mungkin keturunan dari Vichy Osten bersedia menjadi binatang buas bagi yang lain? Hanya akan ada yang mengejar mereka. Hubunganku dengannya adalah hubungan saudara. Kata si hau. Saudara huang, adik kecil yang terhormat semut bertanduk surgawi, silakan, lewat sini. Pemilik kereta perang lima roh Kihong tersenyum, mengatasi kecanggungan, mengundang mereka ke tempat duduk kehormatan. Tempat duduk di sini dipilih dengan selera tinggi, tidak banyak tempat duduk di bagian tengah. Si hau diundang langsung ke sini. Pada saat yang sama, Cao Yusheng juga diundang, diatur untuk duduk di sini. Baru saja, Cao Fatih berada dalam situasi yang cukup menyedihkan, terdesak oleh yang lain sampai dia tidak terlihat dimanapun. Itu karena ada banyak kultifator di sini, semuanya datang untuk huang, mengelilinginya. Tentu saja, sekarang, perlakuannya benar-benar berbeda. Ketika semua orang menyadari bahwa dia adalah saudara laki-laki si hau, mereka semua menyapanya. Heng. Seseorang mendengus dingin, merasa tidak puas terhadap penerimaan sopan pemilik kereta perang lima roh Kihong terhadap si hau. Cao Yusheng berbalik, melihat tatapan dingin Jin Sivei. Dengus dingin tadi dilepaskan tepat olehnya. Siapa dia? Tanya Cao Yusheng, pura-pura tidak mengenalnya. Paman kecil Jin Sivei, namanya Jin Sivei, sosok yang membelokkan surga. Seseorang memberitahunya dengan tenang. Generasi muda, bertanya tentang asal-usulku, apakah kamu mencoba menantangku? Jin Sivei menyapu pandangan jijik, memandang rendah padanya. Kemudian, dia menatap si hau lagi, niat membunuh berputar-putar, hanya menahan diri setelah waktu yang lama berlalu. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mendominasi dan kurang ajar, tidak menyembunyikannya sama sekali, menentang kelompok si hau secara terbuka dan tanpa rasa takut. Dia benar-benar ingin memaksa mereka untuk segera mengambil tindakan. Siapa orang tua ini? Bukankah kita mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terhormat antara generasi muda? Mengapa orang tua ini ikut campur? Benar-benar tidak terkoordinasi. Harus dikatakan bahwa mulut Chao Yusheng kejam. Itu karena Jin Sivei bahkan belum berusia 40 tahun. Meskipun ini tidak semudah itu, dia jelas tidak tua. Fatih Chao segera melabelinya sebagai orang tua ketika dia membuka mulutnya. Ini benar-benar tidak jujur dan tulus, ejekan yang tidak disamarkan. Generasi muda, kamu. Jin Sivei menampar meja dan berdiri, mengangkat tangannya untuk meraih Chao Yusheng. Semua orang terkejut. Apakah dia akan mengambil tindakan di sini? Ini adalah pertemuan terhormat, namun pertempuran besar sebenarnya akan meletus segera setelah dimulai. Tidak jauh dari sana, Jin Zhan juga berdiri, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk ikut campur, hanya memperhatikan paman kecilnya sendiri karena takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Mata Wangsi akhirnya bergerak ke arah Sihau dan semut kecil itu. Sementara itu, Raja Enamah Kota Ningcuan dan yang lainnya menyaksikan dengan mata dingin seorang pengamat, masih tidak mengekspresikan apapun. Saudara Jin, mengambil tindakan di sini tidak terlalu bagus, kan? Ki Hong berdiri, berdiri di jalan. Ini membuat banyak orang terkejut. Belum lama ini, dia datang bersama Jin Zhan di kereta Perang Limaroh, jadi semua orang mengira dia dekat dengan keluarga Jin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang melangkah keluar. Ki Hong berusia 20-an tahun, sementara Jin Zifei berusia lebih dari 30 tahun, terlebih lagi paman kecil Jin Zhan, namun Ki Hong hanya memanggilnya kakak Jin, jelas tidak melihatnya sebagai figur generasi yang lebih tua. Kakak Jin, kita mengadakan pertemuan kali ini, bukan untuk saling berhadapan dengan senjata, ayunkan tombak di sini. Naga sejati keluarga Tuogu, Tuogu Yulong angkat bicara, juga menghentikannya. Ini membuat semua orang terkejut. Kedua ahli muda itu sebenarnya sama-sama mengungkapkan sudut pandang seperti ini, jelas melindungi Huang dan yang lainnya. Kamu berani menargetkan teman-temanku di depan wajahku? Si Hao berjalan keluar, menghadap Jin Zifei, matanya meledak dengan cahaya ilahi, seolah-olah petir menyambar. Semua orang ketakutan. Bahkan Huang bergerak. Apakah akan ada pertempuran? Chao Yusheng tahu siapa Jin Zifei, jadi menentangnya dengan kekerasan yang sama dapat dianggap memprotes menggantikan Si Hao. Saat ini, Si Hao tentu saja tidak akan membiarkan pihak lain mengancamnya. Huang, apa yang kamu anggap berani memiliki sikap seperti ini di hadapanku? Jin Zifei berkata dengan dingin. Ia merasa sulit untuk melupakan apa yang telah mengganggunya selama ini. Awalnya ia tidak akan datang ke sini, hanya saja ia mendengar Si Hao akan datang, dan itulah sebabnya ia datang. Ia secara tak terduga mengalami kekalahan dalam pertempuran besar roh primordial terakhir kali, membuatnya tidak rela, merasa terhina. Ia benar-benar ingin bertarung lagi, menekan Huang. Dapat dikatakan bahwa alasan utama ia datang adalah untuk melawan Si Hao, untuk mengacaukan segalanya ketika tidak ada apa-apa. Kau sudah kalah sebelumnya, namun kau masih berani bertindak ganas. Si Hao mengecilkan situasi. Semakin pihak lain berteriak, semakin tenang ia menghadapi ini. Kau, apakah kau berani bertarung? Eh tantang Jin Zifei, berteriak di sini. Tidak jauh dari sana, ekspresi Jin Zian serius, berjalan mendekat, berdiri di belakang paman kecilnya sendiri. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, langkah ini tetap merupakan semacam pernyataan tentang di mana ia berdiri. Wang Xi juga berjalan mendekat, tanpa mengatakan apa-apa, berdiri di samping mereka. Keluarga Jin dan keluarga Wang, apakah mereka menunjukkan semacam sikap? Tidak akur dengan Si Hao, berdiri melawannya. Ini membuat banyak orang sulit untuk tenang, membuat mereka terguncang. Kamu sudah kalah. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita melakukan konfrontasi yang sebenarnya, aku akan menekanmu dengan satu tangan. Jin Zifei berkata dengan dingin. Anak ini tidak bisa ditolong, hanya tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Karena dia sudah kalah, sekarang dia menjadi gila. Semut kecil emas itu menggelengkan kepalanya, berkomentar seperti ini. Semua orang terdiam. Semut kecil seukuran kacang ini bahkan berani memanggil orang lain sebagai anak-anak? Ini terlalu meremehkan orang lain. Orang tua, apakah kamu punya rasa malu? Sudah sangat tua, tetapi kamu masih berani menantang generasi muda dengan penuh kebencian, mengapa kamu tidak pergi mencari sepotong tahu untuk dijatuhkan? Cao Yusheng angkat bicara, mulutnya masih licik. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka semua merasa bahwa sungguh sial bagi Jin Zifei untuk bertemu dengan semut kecil itu dan Cao Yusheng, yang dipanggil orang tua oleh salah satu dari mereka, dan kemudian dipandang rendah seperti anak kecil oleh yang lain, sungguh tragis. Senior Jin, pertemuan ini bukan untuk menyelesaikan dendam. Jika kamu merasa tidak puas terhadap saudara Xi, kamu dapat mengatur pertempuran di masa depan, mengapa perlu mengarahkan pedang di sini? Seorang wanita muda dari empat Phoenix keluarga Wei angkat bicara, ekspresinya menjadi sedikit dingin. Anak-anak muda dari Imperial Pass dengan beberapa otoritas angkat bicara satu demi satu, semuanya secara halus memihak pada Huang. Mata Jin Zifei dingin. Dia menganggu ke arah Kihong, Tua Bayu Long dan empat Phoenix keluarga Wei, lalu berkata, di pertemuan ini untuk membahas Dao, jadi aku ingin mencoba dengan Huang. Namun, aku tahu bahwa ini membuat semua orang cukup terganggu, jadi aku akan menundanya untuk lain waktu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di kejauhan, terdengar raungan binatang buas. Empat binatang suci emas menarik kereta perang, memasuki Danau Jadeval, terlebih lagi menaiki pulau itu, berhenti di depan Jin Zifei. Paman kedelapan pergi begitu saja. Seorang anak muda melompat dari kereta perang, dipenuhi dengan keengganan. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih, sangat menarik dan cerdas. Namun, ketika dia melihat ke arah Sihau, tatapannya sangat tidak ramah. Tuan, apakah kita akan pergi begitu saja? Apakah Anda tidak akan membareskan bocah nakal itu? Seorang pelayan perang turun dari kereta perang, berbicara lembut kepada Jin Zifei. Dia tidak menerima tantangan itu. Jin Zifei berkata dengan dingin, Wang, apakah kamu takut pada paman kedelapan? Jika kau punya nyali, maka datanglah dan bertarung, atau kau seorang pengecut, pergilah dari Imperial Pass. Pemuda tampan itu berteriak. Ini membuat ekspresi semua orang berubah. Murid dari keluarga Jin ini melewati batas, mereka bisa tahu bahwa dia adalah tipe manja dari satu pandangan, mengandalkan kekuatan keluarga untuk menunjukkan kekuatannya. Bahkan berani memarahi Huang, apalagi dengan kata-kata jahat seperti itu, anak muda ini jelas menimbulkan rasa jijik semua orang. Kita pergi, kata Jin Zifei. Meskipun dia tidak ingin dia bertindak terlalu tak terkendali di sini, dia juga tidak menguliahi anak muda ini. Huang, kau benar-benar pengecut dan memalukan, sebenarnya bahkan tidak berani bertarung, lebih baik jika kau tersesat dari Imperial Pass lebih cepat. Ketika anak muda itu pergi, dia tertawa puas. Benar-benar tidak sedap dipandang, tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Pelayan pertempuran itu juga berkata, terhadap hal ini, Jin Zifei tidak mengungkapkan apapun, hanya naik ke kereta perang itu. Haha, anak muda itu tertawa kurang ajar. Huang, tiba-tiba, semua orang merasakan tekanan yang menyesakan, hati mereka kesakitan, seolah-olah seorang dewa sejati mengambil tindakan, menghancurkan langit dan bumi hingga bergetar, bergemuruh dengan suara berisik. Itu membuat jiwa semua orang bergetar tanpa henti. Jauhkan tanganmu. Jin Zan yang tidak berbicara selama ini berteriak, berharap untuk mencegah serangan ini. Semua orang melihat bahwa Si Hao mengangkat tangannya, menampar ke arah kereta perang itu. Tangan emasnya besar seperti rumah, menghancurkan kehampaan, bergemuruh dengan suara berisik. Pak! Ah! Epe muda tampan itu melepaskan teriakan menyedihkan, hancur berkeping-keping, dengan cepat sekarat. Wajahnya penuh dengan kengerian sebelum kematian, menatap Si Hao, tidak berani percaya bahwa pihak lain akan langsung mengambil tindakan. Puff! Pada saat yang sama, pelayan perang itu juga dipukul oleh telapak tangan emas, tidak dapat menahan sama sekali, langsung meledak menjadi kabut berdarah. Aku tidak akan memberikan tantangan yang tidak masuk akal, hanya akan langsung membunuh. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang sangat khawatir. Bagaimanapun juga, Wang sangat kuat, mengambil tindakan seperti ini di depan Jin Zhehan dan Jin Zhi Fei, memusnahkan seseorang yang merupakan keturunan langsung dari klan mereka. Beraninya kau? Jin Zhi Fei sangat marah, melompat dari kereta perang. Kenapa tidak? Ini adalah pertemuan yang terhormat. Bagaimana mungkin orang sembarangan datang dan berbicara dengan bodoh? Jika kita membiarkan ini berlalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka harus dihukum. Kata Si Hao, beraninya kau bertindak, membunuh orang-orangku? Rambut Jin Zhi Fei berterbangan. Dengan suara Hu, angin kencang bertiup, ledakan kekuatan. Saat ini, dia seperti lembing. melesat seperti kilatan petir. Dia mendarat dengan suara peng, membuat batu keras seperti berlian itu meledak, puing-puing berterbangan di mana-mana. Si Hao membunuh dua orang di depan wajah semua orang. Ekspresinya tenang saat dia menjawab dengan cara yang sederhana dan langsung. Jika kau pikir kau orang yang istimewa? Aku akan membunuhmu hari ini. Ekspresi Jin Zhi Fei Suram. Seluruh tubuhnya bersinar, garis-garis cahaya ilahi yang menyala-nyala keluar dari pori-porinya, cemerlang seperti matahari yang terik. Bukankah kau ingin mengambil tindakan terhadapku selama ini, mencari begitu banyak alasan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Kau bisa berhenti bersikapmu nafik. Si Hao berkata dengan dingin. Berhenti. Qi Hong bergegas, berdiri di antara keduanya, tidak membiarkan mereka bertarung dalam pertempuran besar. Adi kecil keluarga Qi, minggirlah, jangan lindungi dia. Hari ini, aku harus mengeksekusi makhluk ganas ini. Tatapan mata Jin Zhi Fei tampak berbahaya, niat membunuh terungkap sepenuhnya saat dia melangkah maju. Kau berbicara seolah-olah kau bisa memandang rendah semua yang ada di bawah langit, tak tertandingi di dunia ini, tetapi pada kenyataannya, kau tidak berharga. Terakhir kali, bukankah kau dipukuli sampai muntah darah, dengan patuh mempersembahkan tungganganmu, melarikan diri dalam kekalahan? Apa gunanya pamer keangkuhanmu sekarang? Cao Yusheng mengejek. Mengapa kau bersikap begitu mencolok? Kau tidak cukup baik, berhati-hatilah untuk tidak dipukuli secara langsung. Semut emas kecil itu juga berbicara dengan dingin. Hari ini, mereka sudah diganggu sampai sejauh ini. Bahkan generasi selanjutnya dari keluarga Jin berani memprovokasi dia. Bahkan seorang pelayan berani mencacimaki Sihau. Ini benar-benar keterlaluan. Setelah menimbulkan kebencian dengan Sihau, Jin Zifei jelas ingin membunuhnya, mencari masalah sejak awal, terus menerus menantangnya. Dendamnya tidak dapat dihilangkan. Itulah sebabnya bahkan ketika seorang pelayan dan generasi muda dari keluarga Jin memanjat kepala Sihau, dia tidak menunjukkan belas kasihan, langsung membunuh mereka. Itu karena kedua belah pihak ditargirkan untuk menjadi musuh. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Bagus, bagus. Karena kalian semua sudah berbicara seperti ini, jika aku tidak mengambil tindakan, tidak menundukan kalian, aku benar-benar akan mengecewakan semua orang. Teriak Jin Zifei, matanya ganas, niat membunuh melonjak ke surga. Pada saat yang sama, Jin Zhan juga berjalan, berdiri di belakang paman klannya, ekspresinya dingin. Dia menatap Sihau, pendiriannya tegas, seperti Jin Zifei. Huang, kau terlalu tak terkendali, apakah kau pikir keluarga Jin ku mudah diganggu? Membunuh saudara klanku, dendam ini harus dibayar dengan darah. Apakah kau ingin ditangkap, atau kau ingin kami mengambil tindakan? Jin Zhan berbicara, kata-katanya tegas. Suasana di sini langsung menjadi tegang. Pikiran semua orang terguncang, tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Keluarga Jin Emu terlalu penuh dengan omong kosong, berhentilah bersembunyi, siapa di sini yang tidak tahu bahwa kau datang justru untuk Sihau? Untuk apa kalian semua mencoba terdengar sombong sekarang, tidak tahu malu? Kata Chao Yusheng, sudah memutuskan untuk menjadi musuh, berdiri melawan kami, namun masih ingin terdengar elegan dan berkelas? Jika kalian semua tidak bersedia, maka kalian anak-anak bisa datang pada kami. Semut bertanduk surgawi bahkan lebih langsung. Aku berdiri di sini. Jika kalian ingin mengambil tindakan, maka datanglah. Sihau masih tanpa rasa takut, matanya seperti kilat keemasan, mengintimidasi dan kuat. Semua orang di Pulau Jadeval menggigil dalam hati. Pertemuan baru saja dimulai, namun sudah ada situasi seperti ini, yang secara langsung akan menentukan hidup dan mati, pertempuran besar antara raksasa sedang berkembang. Hanya saja, ada beberapa orang yang tidak ingin melihat pertempuran sampai mati, tidak mau melihat pertikaian di sini. Pemilik kereta perang lima Roh Kihong, naga sejati keluarga Tuogu Tuogu Yulong dan empat Phoenix keluarga Wei semuanya berjalan maju, memisahkan mereka. Pertemuan terhormat ini, jika berakhir dengan kekacauan karena pertikaian, maka itu benar-benar tidak akan baik. Aku merasa kalian berdua bisa mundur selangkah. Jangan mengarahkan senjata hari ini. Kata Tuogu Yulong, Saudara Tuogu, disinilah kau salah, kau jelas berpihak pada satu pihak. Wangsi berjalan mendekat, sosoknya anggun, pakaian seputih salju tidak ternoda oleh kotoran, seluruh tubuhnya anggun dan halus. Dia sebelumnya datang dengan kereta perang petir keluarga Tuogu, kedua belah pihak jelas memiliki hubungan intim, tetapi sekarang, ini tampaknya tidak terjadi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, kita berhasil mengadakan pertemuan langka dengan sesama penganut Tao, jadi kita harusnya dengan gembira mendiskusikan Tao. Bagaimana kita bisa saling berhadapan dengan hidup atau mati, dengan kebencian, jika ta Tuogu Yulong. Wangsi tersenyum acuh ta'acuh di wajahnya, kurang hangat, sedikit dingin. Dia berjalan mendekat dan berkata, dibagaimanapun, orang ini bertindak kejam di sini, membunuh murid penting keluarga Jin, juga membunuh seorang pelayan, ini kenyataan. Sementara itu, ada aturan di Imperial Pass bahwa seseorang tidak boleh bertindak kasar secara acak, mereka yang melanggar ini melakukan kejahatan serius, harus membayar dengan nyawa mereka, sampai-sampai itu mungkin melibatkan seluruh klan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Wanita ini sangat cantik, pakaian putihnya tanpa cacat, namun dia sangat tegas dan kejam. Ini membuat Huang mati di sini, bahkan melibatkan seluruh klan batu. Awalnya, tidak ada yang terlalu peduli, karena murid-murid keluarga Jin telah bertindak terlalu jauh, mempermalukan seorang kultifator yang membawa kembali kontribusi besar, membunuh sepuluh raja, kata-kata mereka keji. Setelah mereka terbunuh, banyak orang bahkan dalam hati bertepuk tangan dengan gembira. Namun, sekarang setelah mereka memikirkannya, hasilnya benar-benar merepotkan. Wang Xi melangkah keluar, langsung mengeluarkan peraturan kota, menempatkan Si Hao dalam bahaya. Saya ingat bahwa jika satu pihak dengan sengaja memprovokasi, menargetkan, dan mempermalukan pihak lain, mengajukan tantangan, mereka harus dieksekusi. Situasi ini termasuk dalam ini, jadi tidak ada kejahatan untuk dibicarakan. Si Hao berkata dengan tenang, Benar, ada pepatah ini. Seorang wanita muda dari empat Phoenix keluarga Wei menganggup. Karena kalian semua berinisiatif untuk memprovokasi dia, terus-menerus membuatnya marah dengan kata-kata kalian, berharap Wang mengambil tindakan, maka dia memuaskan keinginan kalian. Mereka pantas dibunuh. Cao Yusheng sama sekali tidak sopan. Semua orang di sini bersaksi sebagai saksi bahwa tadi, anak tua itu yang berhadapan dengan Si Hao. Semut kecil emas itu menunjuk Jin Zifei, membuat wajah yang terakhir segera menjadi gelap. Orang tua, anak kecil, pada akhirnya, bahkan menjadi anak tua, Jin Zifei telah dipanggil terlalu banyak hal hari ini, membuatnya meledak dengan amarah. Lagi pula, anak bajingan kecil itu jelas-jelas menuntut Si Hao untuk bertarung melawan anak tua itu. Mempermalukannya, tip orang seperti ini dibunuh. Menurut pendapatku, benar-benar pantas mendapatkannya. Semut bertanduk surgawi menambahkan. Pada saat itu, ekspresi Wang Xi menjadi dingin. Alis pedang Jin Zhean berdiri tegak, matanya melonjak dengan niat membunuh. Sementara itu, ekspresi Jin Zifei menjadi pucat, ingin segera bertindak. Kalau begitu berdasarkan peraturan, sekarang Wang telah membunuh murid penting dari keluarga Jin, ini dapat dianggap sebagai provokasi, begitu juga dengan melawan keluarga Jin. Kedua belah pihak harus bertarung habis-habisan, jika Tawang Xi. Benar, karena orang-orang sudah mati, maka pertempuran telah menjadi suatu hal. Jadi mari kita lanjutkan saja, jika Tawang Xi Jinping. Tua Gu Yulong, Ki Hong, dan empat Phoenix menghentikan mereka lagi, ingin menasihati agar tidak melakukannya. Namun, saat ini, Si Hao sudah berjalan sendiri, tertawa keras, menerima tantangan itu. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Datang saja padaku, jika Tawang Xi Hao. Diskusi segera meletus di sini, tempat ini menjadi berisik, semua mata mereka menyala-nyala, menatap ke depan. Orang harus tahu bahwa keduanya tidak biasa. Tidak perlu membicarakan Huang, tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya sekarang. Saat ini, banyak orang ingin melihat betapa luar biasanya dia, bagaimana dia membunuh sepuluh raja sendirian. Sementara itu, Jin Zifei adalah seorang jenius terkenal yang baru-baru ini terkenal, baru berusia 30-an, namun sudah memasuki alam pelepasan diri, memiliki bakat yang dapat mengubah surga. Bagus, aku menunggu kalimat ini darimu. Akhirnya aku bisa bertindak. Hari ini, aku akan menekanmu. Jin Zifei tertawa terbahak-bahak, sombong dan bersemangat tinggi. Orang tua, apakah kau lupa tentang kekalahanmu belum lama ini? Nah, kau lupa tentang rasa sakit setelah bekas lukamu sembuh? Cao Yuxeng dan semut bertanduk surgawi berbicara satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa Jin Zifei merasa sangat gembira, tetapi suasana hatinya langsung hancur oleh dua kalimat ini. Tidak perlu terburu-buru, satu persatu. Setelah aku menaklukkan Huang, aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua, jikata Jin Zifei. Pertarungan hebat hampir meletus. Kini, Tuo Gu Yulong, Ki Hong, dan yang lainnya tidak lagi menghentikan mereka, dan memperbolehkan mereka untuk saling berhadapan. Dulu ada tempat tinggal abadi kuno di Pulau Jadeval, yang memiliki beberapa tempat yang cukup istimewa. Kalian dapat bertarung dalam pertarungan yang menentukan di panggung Dao Pulau Jadeval, tempat ini tidak akan hancur saat itu. Salah satu dari empat Phoenix berkata, Arena Dao Jadeval, sangat besar, orang dapat melihatnya bahkan dari jauh. Seperti gunung yang pecah, permukaannya halus, sangat licin. Dikabarkan bahwa ini awalnya adalah gunung yang menjulang ke surga, tetapi ditebang, hanya tersisa bagian seperti tunggul pohon. Ada seorang abadi kuno yang mengasingkan diri di sini sepanjang tahun, itulah sebabnya seiring berjalannya waktu, tempat ini berangsur-angsur menjadi suci. Meskipun masih berupa gunung, tempat ini sudah kokoh dan tidak mudah hancur, sulit dihancurkan. Meskipun abadi kuno telah lama pergi, tidak di dunia ini, tempat ini masih sangat kokoh, sulit dirusak oleh senjata. Apakah kamu cukup sendirian? Mengapa aku tidak mengizinkanmu mencari pembantu? Sebelum tiba di arena Dao ini, Si Hao bertanya dengan tenang. Karena pihak lain terus-menerus bertindak kurang ajar, memprovokasi dia lagi dan lagi, ingin membunuhnya, Si Hao merasa tidak perlu bersikap sopan atau baik. Dia langsung mengejek pihak lain di sini. Lihat, keluarga Jin dan keluarga Wang kalian bergabung dengan pernikahan, jadi mengapa kedua keluarga kalian tidak bergabung sekarang? Aku akan menerima kalian semua pada saat yang sama, kalian bertiga bisa datang bersama-sama. Kata Si Hao. Dia menyapu matanya melewati Jin Zifei, Jin Zhan, dan kemudian pada Wang Xi, hendak melawan ketiganya secara langsung. Ekspresi Jin Zhan dingin. Dia dipuji sebagai kebanggaan surga generasi ini, di garis depan metode dunia saat ini, menempa jalur kultivasi saat berada di tebing, mencapai semua jenis prestasi luar biasa. Siapa yang berani meremahkannya? Namun sekarang, Wang malah ingin mereka bergandengan tangan, memperlakukan mereka dengan sangat hina, membuat ekspresinya menjadi jelek. Bibir merah Wang Xi mengerucut erat, tidak mengatakan sepatah katapun. Generasi muda, kalian bisa menyerahkan hidup kalian. Jin Zifei berkata dengan dingin, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Orang tua, aku akan mengantarmu pergi. Kata Si Hao, menghadapnya. Jin Zifei bagaikan bilah pedang, kilatan petir menyambar begitu dia membuka mulutnya. Dengan lambayan tangannya, cahaya berharga meletus, mengembun menjadi Yazzi. Ia membuka mulutnya yang berdarah, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Kemudian, ruang di antara alisnya juga bersinar, memperlihatkan jejak pedang. Itu merah tua seperti darah, berubah menjadi pedang pembunuh, menebas. Cahaya pedang segera melonjak. Ini baru permulaan, namun dia sudah menggunakan tiga jenis teknik berharga, menyerang Si Hao. Semua orang mundur, tidak berani mendekat. Silakan naik ke platform Dao, kalian tidak bisa bertarung di bawah, diteriak Tuo Gu Yulong. Para murid di dalam Imperial Pa semuanya membawa sentimen terhadap Pulau Jadeval. Mereka lahir di celah itu, tumbuh di celah itu, dan ini adalah tempat langka dengan sisa-sisa dewa sejati, yang diduga terkait erat dengan leluhur mereka. Si Hao sederhana dan lugas, tangannya membentuk jejak, menghasilkan teknik berharga kaisar petir. Awan gelap membumbung tinggi di langit, uap air mengepul, menciptakan hamparan hitam yang luas. Terlebih lagi, selama proses ini, dia bangkit, terus menerus membentuk jejak, membuat teknik petir semakin luas. Kemampuan ilahi kaisar petir tak terbayangkan, terutama ketika menyatu dengan kekuatan alam yang besar, sekarang bahkan lebih mengerikan. Ketika mencapai puncaknya, itu langsung terhubung dengan kesengsaraan surgawi. Cahaya petir meletus, melonjak ke arah Jin Zifei. Kedua belah pihak memiliki petir, tetapi mereka berbeda. Petir terjalin, cahaya yang menyala-nyala menyilaukan, terus menerus meledak keluar dan kemudian padam. Generasi muda, kamu hanya memiliki sedikit metode ini? Aku akan mengirimu ke kehidupan selanjutnya. Jin Zifei tertawa dingin. Kekuatannya segera melonjak, kekuatan ilahi meletus, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petir yang dia semprotkan dari mulutnya menjadi lebih kuat. Yazi yang dihasilkan tangan kanannya sangat gagah berani, menjadi sebesar gunung, segera membuka mulutnya untuk melahap si hau. Pada saat yang sama, jejak pedang merah menjadi semakin mencengangkan, seolah-olah pedang abadi bergemuruh. Setelah serangan ini, si hau naik ke udara, tiba di platform dao yang megah, mendarat di sana. Tangannya masih terus membentuk jejak. Dia tidak menyerah pada metode kaisar petir, malah mendorongnya lebih jauh, memanggil awan dari segala arah, mengumpulkan petir tak berujung, membentuk badai di langit. Semua orang terkejut. Metode ini sangat menakutkan. Pada saat itu, angin kencang menyapu, pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Elemen petir berkumpul di sini antara langit dan bumi, bergemuruh dengan suara, suaranya memekakan telinga. Saat itu, si hau sebelumnya bertarung melawan dewa sejati klan surgawi, menggunakan alam kultivasi yang lebih rendah untuk menampilkan metode khusus teknik berharga kaisar petir, menggabungkan kekuatan langit dan bumi, menghasilkan guntur yang seperti kesengsaraan surgawi, benar-benar melampaui alam kultivasi dan membunuh musuh. Sekarang, apa yang dia gunakan justru jenis metode pembunuhan hebat ini? Hong. Angin meneru menyapu, hujan deras turun, kilat seperti laut, segera menelan dunia, menghadapi tiga jenis teknik berharga jenis zi-fei. Awan gelap menggantung rendah ke tanah, menuangkan hujan, semuanya menjadi belati petir. Pada saat itu, itu terlalu menakutkan, seluruh langit dan bumi ini seolah-olah dikendalikan oleh si hau. Angin gila juga berubah menjadi busur petir, darah tak terbatas. Angin puyuh merah menderu, menghancurkan bumi. Ekspresi jen zi-fei berubah. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa langsung menekan si hau melalui kultivasi alam pemisah diri, tidak pernah menyangka bahwa dia akan menunjukkan metode rahasia semacam ini. Ini bukan kekuatan seseorang, tetapi juga kekuatan alam semesta. Itu karena saat ini, ada sedikit perasaan kesengsaraan surgawi. Jin zi-fei benar-benar mulai bertanya-tanya apakah kesengsaraan surgawi yang sebenarnya akan turun setelahnya, menghantamnya. Ini agak mengerikan menggunakan teknik berharga kaisar petir ke tingkat ini, jika suatu hari, dia dapat memanggil kesengsaraan surgawi sesuka hatinya, bukankah itu akan membuatnya menjadi penguasa alam semesta? Ada beberapa orang yang berkata pelan. Jika seseorang mencapai langkah itu, tidak bisakah dia menghadapi kesengsaraan kapanpun dia mau? Membasmi sekelompok musuh hanyalah pikiran yang lewat. Dikabarkan bahwa kaisar petir mampu melakukan ini saat itu, memahami nasib banyak makhluk. Namun, meskipun demikian, dia tetap terbunuh dalam pertempuran pada akhirnya. Seseorang berkata sambil mendesah, Hong, sebuah ledakan hebat meletus. Petir yang dilepaskan Jin zi-fei dari mulutnya menyatu dengan lautan petir milik si Hao, menjadi makanannya. Ada pun ya zi yang dihasilkan oleh tangan kanannya, ia tenggelam di bawah lautan petir, disambar hujan yang berubah menjadi bilah petir, seluruh tubuhnya hangus hitam, raungan amarah tak berujung. Peng! Itu sangat mengerikan. Ya zi yang dihasilkan oleh seorang ahli alam pemisah diri diledakan secara paksa hingga mati oleh petir, berubah menjadi batu bara hangus, dan kemudian dipecah menjadi teks tulang, akhirnya meledak. Teriakan pedang terdengar dan terdengar. Sinar cahaya meluap dari ruang di antara alis jin zi vei, merah seperti darah. Pedang kecil di sana terus bergetar, meneba 10 ribu garis cahaya pedang. Namun, setelah menderita petir, semua energi pedang juga terhalang, tidak bisa maju. Kemudian, mereka hancur. Semua orang menghirup udara dingin. Seberapa mengerikankah kekuatan bertarung huang? Seseorang harus memahami bahwa dia adalah alam kultifasi yang lebih rendah dari jin zi vei, namun dia benar-benar dapat bersaing dalam kekuatan seperti ini. Teknik berharga kaisar petir. Di kejauhan, seseorang berkata dengan lembut, matanya bersinar dengan cahaya. Jin zi vei berteriak, pedang merah kecil terbang keluar dari ruang di antara alisnya, segera memasuki lautan petir, berubah menjadi cahaya pembunuh yang menyala-nyala, menebas ke arah si hao. Ini adalah senjata yang ganas, jelas tidak sesederhana alam pemisah diri. Hong! Kekosongan itu runtuh, sepenuhnya terputus oleh pedang itu, bahkan petir seperti ini, terpotong. Sebuah lorong spasial teriris terbuka di kehampaan. Pedang ajaib darah itu seperti cahaya abadi, abadi sepanjang waktu yang tak berujung, tiba di depan, langsung ingin mengambil kepala si hao. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik berharga kaisar petir? Kultifasimu tidak cukup, apa yang dapat kau lakukan padaku? Diteriak Jin Zifei. Dia bergegas. Sementara itu, pedang darah menjadi lebih cemerlang, menghancurkan petir, hendak membunuh si hao. Tepat pada saat ini, teriakan naga terdengar. Si hao mengeluarkan inti pedang abadi, tidak menahan sama sekali, mengacungkannya dengan kekuatan penuh, memotong pedang suci berwarna darah. Ekspresi Jin Zifei berubah. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa langsung menekan si hao melalui kultifasi alam pemisah diri, tidak pernah menyangka bahwa dia akan menunjukkan metode rahasia semacam ini. Ini bukan kekuatan seseorang, tetapi juga kekuatan alam semesta. Itu karena saat ini, ada sedikit perasaan kesengsaraan surgawi. Jin Zifei benar-benar mulai bertanya-tanya apakah kesengsaraan surgawi yang sebenarnya akan turun setelahnya, menghantamnya. Ini agak mengerikan menggunakan teknik berharga kaisar petir ke tingkat ini, jika suatu hari dia dapat memanggil kesengsaraan surgawi sesuka hatinya, bukankah itu akan membuatnya menjadi penguasa alam semesta? Ada beberapa orang yang berkata pelan. Jika seseorang mencapai langkah itu, tidak bisakah dia menghadapi kesengsaraan kapanpun dia mau? Membasmi sekelompok musuh hanyalah pikiran yang lewat. Dikabarkan bahwa kaisar petir mampu melakukan ini saat itu, memahami nasib banyak makhluk. Namun, meskipun demikian, dia tetap terbunuh dalam pertempuran pada akhirnya. Seseorang berkata sambil mendesah, Hong, sebuah ledakan hebat meletus. Petir yang dilepaskan Jin Zifei dari mulutnya menyatu dengan lautan petir milik Si Hao, menjadi makanannya. Adapun Yazi yang dihasilkan oleh tangan kanannya, ia tenggelam di bawah lautan petir, disambar hujan yang berubah menjadi bilah petir, seluruh tubuhnya hangus hitam, raungan amarah tak berujung. Peng, itu sangat mengerikan. Yazi yang dihasilkan oleh seorang ahli alam pemisah diri diledakan secara paksa hingga mati oleh petir, berubah menjadi batu bara hangus, dan kemudian dipecah menjadi teks tulang, akhirnya meledak. Teriakan pedang terdengar dan terdengar. Sinar cahaya meluap dari ruang di antara alis Jin Zifei, merah seperti darah. Pedang kecil di sana terus bergetar, meneba 10 ribu garis cahaya pedang. Namun, setelah menderita petir, semua energi pedang juga terhalang, tidak bisa maju. Kemudian, mereka hancur. Semua orang menghirup udara dingin. Seberapa mengerikankah kekuatan bertarung huang? Seseorang harus memahami bahwa dia adalah alam kultivasi yang lebih rendah dari Jin Zifei, namun dia benar-benar dapat bersaing dalam kekuatan seperti ini. Teknik berharga kaisar petir. Di kejauhan, seseorang berkata dengan lembut, matanya bersinar dengan cahaya. Jin Zifei berteriak, pedang merah kecil terbang keluar dari ruang di antara alisnya, segera memasuki lautan petir, berubah menjadi cahaya pembunuh yang menyala-nyala, menebas ke arah Sihau. Ini adalah senjata yang ganas, jelas tidak sesederhana alam pemisah diri. Hong! Kekosongan itu runtuh, sepenuhnya terputus oleh pedang itu, bahkan petir seperti ini, terpotong. Sebuah lorong spasial teriris terbuka di kehampaan. Pedang ajaib darah itu seperti cahaya abadi, abadi sepanjang waktu yang tak berujung, tiba di depan, langsung ingin mengambil kepala Sihau. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik berharga kaisar petir? Kultifasimu tidak cukup, apa yang dapat kau lakukan padaku? Iteriak Jin Zifei. Dia bergegas. Sementara itu, pedang darah menjadi lebih cemerlang, menghancurkan petir, hendak membunuh Sihau. Tepat pada saat ini, teriakan naga terdengar. Sihau mengeluarkan inti pedang abadi, tidak menahan sama sekali, mengacungkannya dengan kekuatan penuh, memotong pedang suci berwarna darah. Semua orang hanya melihat hamparan putih bersinar meletus, seolah-olah seseorang naik ke keabadian, dan kemudian tempat ini menjadi redup. Itu adalah inti pedang abadi, diatasnya simbol-simbol khusus, makhluk manusia naik ke keabadian terukir diatasnya. Bintik-bintik cahaya berkedip-kedip, kabut menyelimuti udara. Pada saat ini, inti pedang menunjukkan kekuatan, simbol ini muncul, menyilaukan seperti dewa sejati saat bangkit, menyilaukan mata semua orang. Bersama dengan kilat yang berkedip-kedip di luar, banyak orang bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Pedang suci berwarna darah itu terpotong. Awalnya itu adalah senjata ganas yang mengerikan, tetapi pada saat ini, pedang itu pecah menjadi dua bagian, mendarat di tanah. Inti pedang abadi tidak pernah menunjukkan niat membunuh yang mengejutkan, tetapi jika senjata yang cukup kuat menyerangnya, ia akan secara otomatis membalas, menyerang balik. Kamu. Jin Zifei tercengang. Artefak berharga yang sangat penting miliknya hancur begitu saja. Si Hao menyingkirkan inti pedang, bertarung melawannya dengan tangan kosong, menggunakan teknik yang berharga. Petir tidak efektif melawanku. Jin Zifei tertawa dingin, menjatuhkan dirinya. Dia melewati petir, karena dia bisa tahu bahwa kesengsaraan surgawi belum muncul. Pada saat yang sama, Jin Zifei mengaktifkan jenis metode kuno khusus. Bagian luar tubuhnya bermandikan lapisan cahaya keemasan, ilahi dan bermartabat, kedua tangannya menyatu, menebas ke depan. Ini adalah seni ekstrim keluarga Jin, jejak magis dao abadi. Seseorang berkata dengan kaget. Keluarga Jin telah menghasilkan dewa sejati sebelumnya, bagaimana mungkin kemampuan ilahi yang tak tertandingi tidak ada di antara warisan yang diwariskan? Sekarang, dia menunjukkannya ingin langsung memusnahkan si Hao. Saat ini, cahaya keemasan mengalir. Seolah-olah satu set baju besi diterapkan ke bagian luar tubuh Jin Zifei tidak bisa dihancurkan. Ketika tangannya menyatu, seolah-olah gunung abadi saling bertabrakan, meletus dengan cahaya yang tak berujung. Tempat itu terlalu cemerlang, saat dia bergerak maju, petir semakin tersebar, dipaksa kembali. Hong! Jejak magis dao abadi ini terlalu mendominasi, membelah langit, membuat kekacauan primal meletus. Itu mengelilingi si Hao di bawah, akan menghancurkannya sampai mati. Kamu adalah alam kultivasi yang lebih rendah, dao jauh dari cukup, bagaimana kamu bisa melawanku? Menekan dan membunuh! teriak Jin Zifei. Benar saja, ketika petir menyebar, seolah-olah si Hao sama sekali tidak terlindungi. Dia langsung bergegas. Enam reinkarnasi dao. Si Hao menggunakan seni surgawi kuno, tidak menahan diri, memamerkannya di sini. Seni ekstrim aula tertinggi. Seseorang berkata pelan, terguncang dalam hati. Melawan yang kuat sebagai yang lemah, setelah si Hao menampilkan seni surgawi kuno, dia merobek kubah langit, pecahan waktu berterbangan. Enam gerbang terbuka, akan menelan Jin Zifei di dalamnya. Hancurkan untukku! Jin Zifei meraung, tangannya menyatu. Aura dao abadi merasuki udara. Ini adalah teknik berharga yang diciptakan oleh seorang dewa sejati. Di belakangnya, sebenarnya ada sosok raksasa yang muncul. Penampilannya yang berharga bermartabat, akan menekan dan membunuh si Hao dengan Jin Zifei. Kemudian, dia terus berubah. Jejak magisnya sangat besar, menghancurkan kubah surgawi, mengubah metode dao abadi menjadi seni surgawi kuno. Seni surgawi kuno keluarga Jin, seni surgawi abadi fajra, Yutuo Guyulong berkata sambil mendesah ringan, merasakan keterkejutan yang dalam terhadap seni ekstrim ini. Jin Zifei bagaikan dewa pelindung yang agung, tubuhnya bersinar, seakan terbuat dari emas, kekuatannya tak terhentikan. Selain itu, sosoknya juga menjadi lebih terkonsentrasi, seakan-akan seorang dewa fajra bangkit kembali, siap menyapu bersih semua musuh di dunia ini. Dua jenis seni surgawi kuno itu saling bertabrakan, meletus dengan energi surgawi yang meluap. Dewa fajra di belakang Jin Zifei melangkah, mengabaikan semua hal, menunjukkan penghinaan kepada dunia, ingin mencabik-cabik pintu enam reinkarnasi dao. Pintu itu membiarkan pecahan-pecahan waktu mencabiknya, tetap tak terpatahkan. Itu terlalu mengerikan, bulu kuduk banyak orang berdiri tegak. Apakah ini warisan dari dewa sejati? Metode yang ditetapkan terlalu mengerikan. Sebuah ledakan terdengar, enam gerbang reinkarnasi dao menghilang. Pada saat yang sama, dewa fajra juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelombang energi, menjadi simbol, dan kemudian berhamburan. Jenis serangan ini terlalu mengerikan, langit dan bumi berguncang hebat, seolah-olah mereka akan dihancurkan juga. Si Hao terbang keluar, batuk seteguk besar darah. Dia terluka. Namun, tidak ada yang merasa bahwa dia lemah, semuanya malah sangat terkejut. Dia sebenarnya bertarung melawan seorang jenius alam pemisah diri dengan alam kultivasi yang lebih rendah, namun dia menahan serangan pihak lain. Di sisi lain, Jin Si Fei juga melangkah mundur, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, menetes ke bawah, ekspresinya rumit. Dia adalah sosok yang membelokkan surga, tumbuh sambil bermandikan kemuliaan ilahi. Dia mengerti betul betapa besar perbedaan alam kultivasi yang hebat, tetapi saat ini, pihak lain sebenarnya tidak mati karena serangannya ini. Ini terutama terjadi ketika dia menggunakan seni ekstrim pelindung sekte klan, seni surgawi abadi fajra, namun itu tetap tidak dapat membunuh lawannya. Aula tertinggi memang misterius dan menakutkan. Seni surgawi garis keturunan ini lebih kuat daripada seni surgawi kuno abadi fajra, atau bagaimana mungkin huang melawan yang kuat sebagai yang lemah? Seseorang berkata sambil mendesah, kamu salah, huang sendiri yang cukup kuat. Yang tak tertandingi bukanlah metodenya, tetapi orangnya. Ada yang lain yang tidak setuju. Lain kali, tidak akan ada yang tidak terduga. Sudah saatnya mengakhiri ini. Tekan dan bunuh. Jin Zifei berteriak, bersiap untuk menggunakan seni ekstrim tertinggi keluarganya lagi, seni surgawi abadi fajra. Kau benar, lain kali, tidak akan ada yang tidak terduga terjadi. Sudah saatnya mengakhiri semuanya. Si Hao juga berkata, pupil mata Jin Zifei mengerut, menjadi waspada. Namun, dia masih percaya diri, berteriak, a self-suffering realm, bahkan dapat memisahkan diri sejati. Jangankan musuh atau benda eksternal, semuanya bisa mati. Semua metode, semua makhluk, semuanya akan hancur. Musuh lama, musuh dunia saat ini, semuanya akan lenyap. Dia meraung, aura melahap gunung dan sungai, mendorong seni surgawi kuno abadi fajra hingga ekstrim. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus, seolah-olah dia adalah dewa pelindung agung yang abadi. Kekuatan magis mengguncang dunia saat dia menyerbu si Hao. Hong! Namun, segera setelah itu, terlepas dari apakah itu tanah atau langit, petir menutupi segalanya, terjalin di sini dengan rapat. Si Hao berdiri di tengah, kebal terhadap semua metode, bermandikan cahaya petir yang mengerikan, menjulang tinggi seperti seorang abadi yang menyendiri, menyendiri dan dunia lain, spiritual dan cepat berlalu. Paman kecil, tidak baik, dia memahami misteri mendalam tertinggi kaisar petir, menghasilkan kesengsaraan surgawi, menghasilkannya berdasarkan tubuh magismo. Cepatlah mundur, Eteriak Jinshan, merasa sedikit cemas. Semua orang tercengang. Benar-benar ada seseorang yang bisa mendatangkan kesengsaraan surgawi? Ini, terlalu mengerikan. Jika seseorang menguasai metode ini, siapa yang bisa menandingi mereka di bawah langit? Semua orang akan diledakkan sampai mati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.